Saksikan program Taharuf yuk! Kenalan bersama pengusaha muslim dan peluang usahanya bersama Abu Zaki setiap hari pukul 12.30 sampai dengan 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di WSL TV Kenalan bersama pengusaha muslim dan peluang usahanya Taharuf yuk bersama Abu Zaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan penyirsa WSL TV dimana pun berada bersama saya Abu Zaki dengan program Taharuf yuk Kenalan dengan berbagai macam pengusaha dengan berbagai macam latar belakang yang tentunya pengusaha muslim disini nah kali ini hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali tamu ini beliau seorang pengusaha dari dataran Minang gitu kan pengusaha yang luar biasa mungkin pengusaha ini jarang di Indonesia jarang di Indonesia yang melakukan wiru usaha seperti ini yaitu karena rata-rata kebanyakan dikuasai oleh orang muslim sebetulnya nah kali ini langsung kita kenalan saja dengan narasumber yang luar biasa satu ini Assalamualaikum Uda Salman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini kita kedatangan bintang tamu namanya Uda Salman beliau pengusaha sukses di bidang karpet di bidang karpet yaitu membawa sebuah nama yaitu karpet hijrah ya ya udah ya ya lengkapnya hijrah karpet Indonesia hijrah karpet Indonesia lebih lengkapnya langsung kita bincang-bincang saja dengan Uda Salman Dak sebetulnya awal mula dulu Dak ke dunia karpet ini apa Dak yang melatar belakangi Uda dulu mau berwirausaha di karpet kan ini jarang Dak baik, jazakallah khair Abu Zaki sebelum mana jelaskan tentang kenapa akhirnya kami memilih usaha di bidang karpet kita sapa para pemirsa di WSL TV salam kenal buat seluruh pemirsa WSL TV dimanapun Anda berada kenalkan nama Anda Salman Al-Farisi ini hari kita puasa ya iya awal-awal kita puasa nih ya iya Masya Allah semoga saja dengan kedatangan murah Muhammadan ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa amin amin ya Allah dan Allah segera angkat virus Corona yang sekarang sekarang melanda bumi kita ini amin Allah ma'amin ya Allah baik awalnya itu kami sebenarnya menemani teman di awalnya iya iya nemani teman itu belanja karpet di toko kartet di daerah Jakarta Pusat itu kan oh daerah Jakarta iya 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 pada saat itu ada hal-hal yang membuat kita tidak lazim yang kita lihat disana sehingga wah ini kita terinspirasi akhirnya dengan ketidaklaziman yang kita lihat untuk ketidaklaziman seperti apa ya salah satunya adalah wah kenapa kok kebutuhan kaus kaus muslim ini kok rata-rata bukan muslim yang yang menyuasai gitu ya padahal ini kan langsung berguna ibadah kita gitu itu satu poin awalnya seperti itu yang kedua karena karpet yang ada kok hampir pada umumnya itu bergambar semua dan yang kita tahu adalah bahwasanya pernah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu yang diwayakan oleh Imam Bukhari pernah sholat di sebuah tirai di rumah Aisyah ketika beliau sholat itu tirai itu ada gambar kata Rasulullah SAW wahai Aisyah tolong singkirkan tirai ini dari hadapanku karena gambar yang ada pada tirai itu sangat mengganggu sholatku gitu ini levelnya adalah manusia yang paling sempurna iya betul itu terganggu dengan adanya gambar gitu ya sama deh Nabi Muhammad SAW bukannya kebanyakan sekarang maaf di sebagian besar masin mungkin ya sekarang itu karpet-karpetnya masih bergambar gak kalau gak salah ya bener dan bahkan sebagian gambar itu kalau ada yang kita-kita yang sholat yang memang fokus melihat gambar itu itu ada gambar yang tidak pantas kita lihat gitu kan maaf gambar babi misalnya itu bisa kita cek dan kita bisa buktikan itu dan karpet sebagian itu ada gitu itu dua poin yang mendasari ditambah akhirnya fenomena yang kita lihat di masjid-masjid di rumah Allah itu adalah banyak karpet itu yang tidak terurus gak terurus seolah-olah itu rumah Allah itu gak pantas di istimewakan gitu padahal kan harusnya rumah Allah di istimewa dong dibanding rumah kita gitu kan harusnya sih seperti itu itu tiga poin dan yang poin keempat ini yang lebih ini kenapa kita Allah tanamkan ketertarikan untuk usaha di bidang ini berharap setiap orang sholat kita dapat pahalanya gitu dengan karpet yang kita siapkan gitu tapi kalau masalah rezekinya insya Allah mengalir lah gitu kan itu ngikut ya dari syahr dulu yang pertama ya betul berarti yang melatar belakangi dasalman di usaha ini itu yang tadi ada ya betul loh kok miris ya gitu kan ini kita mau beli karpet buat masjid iya tapi ini yang jual siapa ini siapa gitu kan sedangkan yang disuplai semuanya masjid gitu kan betul kenapa tidak kita sebagai umat islam menjadi pengusahanya kurang lebih kayak gitu dah mungkin ya siap 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 akhirnya itu memang kejadian itu tahun berapa itu dah? tahun 2014 itu 2014 itu 2014 ketika ada ide seperti itu akhirnya kita cari-cari di internet ketemulah pabrik itu kan awalnya pabrik akhirnya kami coba menjadi marketing freelance awalnya itu awalnya awalnya jadi gak langsung jadi bos kayak gini ya dong ya ada sebuah proses ya iya ada sebuah proses gitu kan baik baik jadi gini dah kalau sekarang udah datang kesini memperkenalkan udah jadi untuk pemirsa WSL TV dimanapun berada jadi acara ini sebetulnya yang pertama bagaimana caranya kita ngasih manfaat ke orang lain dalam hal ini pemirsa WSL TV jadi dari kisah udah ini bisa ngasih inspirasi yang positif tentunya inspirasi itu tidak hanya inspirasi yang duniawi sifatnya tapi ukrawi jadi akhiratnya dapat dunianya dunianya juga dapat seperti kayak gitu ya betul nah sekarang kayak gini dah ini kan hijrah karpet ya dah iya sebetulnya yang istimewa nih dah yang istimewa maaf sebelum ke pertanyaan itu dah banyak gak sih dah sebetulnya pengusaha karpet muslim di Indonesia ini dah ini yang sebatas pengetahuan anak ya iya 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 di awal-awal tahun 2014 itu kita memulai bisnis karpet itu sangat jarang sekali jadi kalau ibarat untuk kita muter gitu itu anak yang ketemu cuma satu waktu itu ya walau alam di Jakarta Pusas 2014 cuman belakangan mulai 2018 itu ya mungkin data ini tidak bisa jadi acuan iya betul betul tapi itu kaum muslim itu jarang gitu apalagi yang fokusnya itu produksi itu kalau hanya sekedar menjual itu mungkin masih banyak berarti udah ini produksi sendiri dah kita kerjasama dengan pabrik untuk memproduksi jadi jadi produksi merek yang sesuai dengan kita desain sesuai dengan kita gitu luar biasa karena memang karpet polos pada umumnya itu itu kalau non muslim jarang mau produksi ibaratnya begitu jadi yang yang membuat istimewa dari hijrah karpet ini dengan karpet-karpet yang lain yang bisa kita lihat di masjid di musholah atau dimanapun apa sih yang membedakan dah yang membuat ini kenapa sih harus ada hijrah karpet istimewanya apa dengan karpet lain kan banyak karpet di ruangan di luar sana dah kalau kita katakan itu ada beberapa keunggulan kita sebenarnya oh iya walaupun pesaing juga punya itu gitu kan pasti pasti ya iya yang pasti keunggulannya kita sama muslim itu yang pasti ada pertama yang jelas itu kita fokus fokus produksi karpet itu sesuai dengan tuntunan lah ibaratnya dalam artian begini pertama dari sisi bagaimana gambar itu tidak ada yang kedua adalah dari sisi ukuran lebar karena ternyata panjang lebarnya karpet itu itu sebenarnya itu minimal 114 cm gitu minimal ya jadi dia itu 3 hasta hasta pendek itu ukurannya 38 cm dikali 3 itu 114 tapi kebanyakan di musholah kita masih saksikan karpet itu lebarnya 105 gitu terus apa yang mengharuskan karpet lebih dari 105 itu dari sisi ukurankah atau dari sisi ukuran otomatis kalau terlalu pendek kita muruku aja udah pinggul orang yang dipikirin gitu ya ini bagian yang mengganggu konsentris shalat itu berarti udah ini usaha udah ini aneh hijrah karpet ini kaitannya dengan syiar banget ya dak insyaallah tidak hanya duniawi aja menjual tidak hanya seperti kayak gitu ya dak jadi udah ini memperhatikan hal-hal yang sifatnya gimana sih orang bisa nyaman ketika shalat kurang lebih gitu dak di antaranya ya dak ya betul seperti kayak gitu ini kan udah dari tadi ayo aja karpet polos, karpet polos sepenting apa dak di masjid itu karpet yang polos dak? eh kita kembali kepada apa yang dikatakan eh dalam sebuah hadis tadi bahwasanya di level manusia yang paling sempurna saja rasulullah ya rasulullah sallallahu assalam itu terganggu gitu apalagi apalagi seperti kita itu imannya bukan seperti rasulullah sallallahu assalam gitu jadi rasanya naif kalau ada mohon maaf sebenarnya kalau ada yang sudah dapat informasi tentang ini masih mengadakan karpet yang bergambar gitu artinya khawatirlah para pengusli KM atau para donatur yang ingin menyumbang gitu ya betul betul nah pertanggung jawabannya seperti apa gitu kita kan berharap kalau mau beli karpet, karpetnya bergambar orang gak khusus nah itu dia nah kami sangat menghimbau kepada terutama kepada pengurus ya DKM yang Allah amanahkan yang di melalui masyarakat mengelola masjid kalau mau beli karpet belilah yang tidak bergambar bisa dengan kami bisa juga dengan yang lain gitu kan iya jadi kita kita bincang ringan dengan Udah Salman Al-Farisi disini jadi bukan berarti segala sesuatunya harus ke kita ya daya seperti kayak gitu tapi kita ngasih informasi ngasih edukasi betul bahwasannya pentingnya para donatur mungkin ada yang wakaf karpet gitu kan pentingnya bagaimana memperhatikan bukan memperhatikan motif tapi harus polos ya kurang lebih kayak gitu dah harus polos gitu kan karena mengganggu sekarang kita mewakafkan sesuatu eh mengganggu orang yang sholat nah wakafnya gimana harapannya kan kita jariahnya bukan jariah tusuk tapi jariah yang baik gitu kan jariah yang bagus seperti kayak gitu ya daya harapannya memang begitu jadi lebih ke hijrah karpet ini dah seperti apa dah kalau boleh lihat ininya dah nah ada contoh juga contoh yang bergambarnya seperti apa contoh ini seperti apa dah kalau di kita mulai dari sajadah karena hijrah karpet ini ada sajadahnya juga jadi ada karpet sajadah khusus untuk imam ya betul sebetulnya tidak hanya khusus untuk imam kalau misalnya pemirsa WSL TV yang mau memilikinya ya buat di rumah lebih nyaman bisa kepake 10 tahun gak tau udah insyaallah bisa lebih kepake 10 tahun lebih karpetnya itu buat karpet sholat khusus pribadi lah sifatnya di rumah ya daya kurang lebih seperti kayak gitu seperti apa dah ini kurang lebih maaf dah kan ada kotip seperti ini ya daya ini keumuman karpet atau sajadah perorangan itu ya sajadah perorangan itu ya ini yang banyak ada di rumah-rumah kaum muslimin iya iya ya kan maafnya kayak gambarnya penuh itu kan walaupun gambarnya masjid walaupun gambarnya masjid itu tapi coba kita bandingkan dengan ini karpet yang kita buat ya seperti ini tidak ada polos aja gitu kan aduh lembut banget ya ini jenis ini kita namakan abicustom ini kita namakan abicustom tapi jenisnya banyak ya jadi hijrah karpet ini jenisnya banyak sekali pemirsa WSL TV jadi ini pengusaha udah Salman Al-Farisi ini memproduksi mengkustom sendiri karpet-karpet khusus untuk masjid diantaranya kalau rumah belum ya daya sementara ini belum karena kebanyakan order udahnya maaf ya amin ya Rob karena ordernya banyak untuk di masjid saja jadi mungkin untuk rumah belum kecuali rumah yang untuk ordernya kayak apa namanya tadi untuk sejadah ya kalau sejadah ada sejadah bisa nah jenis